selamat menikmati ini kalau Mas Waloyo ngomong-ngomong sudah berapa tahun jualan sapi Mas Waloyo? 10-an tahun ya 10 tahun memang dari bapak atau memulai sendiri? bapak saya sama ibu saya tani oh tani kun kalau saya kan anaknya malasan bisa cerita Mas Waloyo awal mulai berjualan sapi ini kan memang bukan keturunan jadi kan biasanya memulainya itu lebih sulit dibandingkan yang misalkan bapak atau mbaknya jagal atau jualan sapi tadinya itu ikut dulur oh ikut dulur dulur saya ngambilin di disa-disa itu tuh pagi saya berangkat nanti ikut itu jualan saya dipasrai itu untuk jual kalau belum ada yang nawar belum boleh laporan gitu dan dulu memang rata-rata biasanya dibawa ke pasar deh ngambil dari petani desa kemudian dibawa ke pasar ya gitu berarti mulai jualan sekitar umur berapa Bapak Soleyo? saya sekitar 25 aneh 25 kemudian sekarang? 36 36 jadi sudah 10 tahun lebih teman-teman suka dukanya seperti ya Bapak Soleyo jualan sapi dukanya kalau kadang masih belajar itu pokok juga mepet teman-teman bawa sapi itu juga pasti ada risikonya juga itu ada yang turun mobil kaki patah juga ada gitu mas kalau kaki patah otomatis kan ruginya separuh kalau harga 15 paling jadi 7,5 gitu kemudian ini kayaknya kalau disini kan rata-rata kandangnya masih belum permanen gitu iya rata-rata kalau di kampung masih masih apa adanya ya masih tanah tuh jadi kalau melihat sapi juga agak sulit juga mas Soleyo soalnya bagian lantai jeblok kemudian kita tidak bisa mengamati secara jelas di bagian kaki maupun teracak kebanyakannya kan kalau di kampung itu kan tempatnya aja ngepres kalau mau lihat belakang juga biasanya gak bisa yaitu besan-besan gitu mas jadi memang harus teliti bener ya kalau untung bahwa belakangnya bagus kakinya bagus biasanya juga dijual nah kalau ada yang tidak bisa melihat belakang nanti kalau keluar belakangnya gak lebar itu kan pasti beda tuh harganya jadi lumayan sudah lama mas Soleyo berjualan sapi dan mulai sendiri maksudnya bukan keturunan ya iya iya bukan kalau bapak saya tani tun ya tani semangat kalau tadi itu semangat karena kalau di temanggung disini kan mayoritas petani tembaku ya mas ini petani tembaku sama dengan orang tua saya juga seperti itu mas Soleyo ini petani tembaku sama sapi kemudian ini untuk kandangnya sendiri saya lihat kayaknya masih baru mas Soleyo iya ini barang sudah itu yang dulu kan ini di sebelah itu oh di sebelah sana nge lumayan lebar juga ya di sebelah sana ya paling lebih lebar yang sana oh lebar yang sana kapasitas berapa ekor yang sebelah sana kalau sana ada 25an sekitar 25 ekor kemudian pindah ke sebelah sini atau yang sana juga masih diisi mas Soleyo kalau sini penuh kemarin ada 40 ekor juga sama sana tapi kalau di sini kan itu yang merawat itu agak mudah ya di sana kan belum saya kasih lantai belum permanen ke lantainya sebelah sini sudah di semen atau permanen teman-teman lebih memudahkan untuk membersihkan kotoran sapinya sendiri kita kembali lagi ke bagian depan oh di sebelah sana tadinya kandangnya dan memang berada padapan yang ini diletaknya di kiri jalan dari sebelah sana sebelah barat dan memang untuk kandang sapi mas Soleyo ini berada di desa Bandung Gede mas Soleyo Unut dusunnya Unut desanya Bandung Gede kecamatan Keduh Kabupaten Temanggung ini mas Soleyo kalau menuju dengan perbedaan jual beli sapi dulu sama sekarang seperti mas Soleyo? ya kalau saya lebih enak yang sekarang enak yang sekarang sekarang itu maksudnya kalau ini bersih yang kayak gini kan saya Alhamdulillah ini udah banyak sedulurnya mas kalau yang udah bunting-bunting kayak gini gak pernah keluar pasar mas ini juga baru dapat empatan hari ini semua jadi lebih mudah kan kalau biasanya sapi bunting dibawa ke pasar resipunya juga lebih tinggi mas Soleyo? lebih tinggi ya kalau saya bawa ke pasar itu terbanyakan yang major sama yang tanggung itu mas kalau yang kurang suka biasanya saya bawa ke pasar jadi kalau relasinya banyak misalkan ada sapi yang lagi bunting tinggal ditawarkan entah lewat WA atau bagaimana nanti bisa langsung survei di kandang atau nanti bisa dikirimkan video mas Soleyo? iya kalau yang hamil kalau naik turun di pasar atau di rumah itu kan riskan lo mas iya riskan lo mencatnya itu kalau lagi hamil kan kasihan ini gak pernah nah keluarnya kalau keluarnya udah laku ujung kirim itu iya seperti itu mantap jiwa mas Soleyo misalnya masih muda tapi sapinya banyak hahaha telaten mas telaten emang prosesnya lama Mas Soleyo? iya prosesnya lama ya yang jelas gak ada perjuangan yang langsung maju itu gak ada pasti ada perintangannya juga lika-liku perjuangan udah-udah banyak iya yang penting sabar dan tegun itu mas alon-alon watan pelakon gitu hahaha bapak saya itu ini kalau kalau jenengan memang apa ya fokus dijual beli atau juga sama di ternak sendiri mas Soleyo? saya fokus dijual beli kalau kalau dapat rezeki yang lebih paling saya titipkan di dulu kalau ada yang minta itu mau merawat satu atau dua ekor gitu nanti saya nanti kalau udah temut dikeluar diganti lagi jadi sistem gaduh itu biasanya iya kan otomatis kalau kayak gitu pasti kerumat pasti bagus Temas kalau di tempat sendiri biasanya kerumatannya itu yang kurang bagus kalau di tempat ini kan hanya dua atau tiga ekor kan otomatis pasti bisa makanya itu bisa penuh jadi lebih fokus ketika melihara kalau Mas Waloyo sambil pelihara juga kurang fokus sambil nyari sapi pelihara di rumah jadi waktunya terbuang banyak mas Soleyo di perjalanan atau di mana jauh gantus seperti ini teman-teman dan ini kalau teman-teman tertarik sekali lagi nanti saya cantumkan nomor Mas Waloyo di video ini nanti tinggal nego langsung dan sekarang total ada 17 ekor yang lagi bunting ada 10 ekor kemudian ada yang paket induk dan anak oh tadi Mas Waloyo yang betina ini indukannya yang sebelah mana? ini udah laku malah indukannya itu laku pedetannya yang belum? belum pedetan sapi maksudnya limousin cross atau simental nih? simental simental ya? betina dan ini ada tanduknya teman-teman perkiraan nomor kisaran berapa yang ini Mas Waloyo? ini 5 bulanan 5 5 sampai 6 bulan kemudian ditawarkan harga berapa? atau ini posisi lagi kenapa Mas Waloyo? ini agak terkilir kakinya terkilir nanti saya jual kalau udah ini ya Pak sembuh udah sembuh yang sebelah mana Mas? yang belakang kiri oh yang belakang kiri jadi memang resiko jual beli juga ya cukup tinggi Mas Waloyo contohnya seperti ini kencang itu biar soal dalam yang cepat seperti ini dan untungnya masih pedetan sehingga kemungkinan sembuh lebih tinggi dibandingkan dengan sapi yang sudah besar lebih cepat kemuliahnya tapi hanya terkilir ya nggak ada masalah di bagian kaki harus dijual kalau udah sembuh total kalau sekarang masih proses recovery atau penyembuhan joss ini Mas Waloyo temen-temen bisa mengamati sekali lagi ini masih proses dikombor juga yang sebelah mana Mas Waloyo kemudian biasanya setelah dikombor baru dikasih hijauan atau hijauan terlebih dahulu tapi biasanya jawanya buat pagi sama sore sapi betina semua teman-teman mantap jiwa mungkin cukup sekian dulu video kali ini dan Matur Sun sangat Mas Waloyo sudah diizinkan dolan di tempat Panjenengan mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat dan barangkali nanti teman-teman ada yang mau pesen sapi betina baik yang doro maupun yang sedang bunting maupun pedetan bisa jantan juga bisa Mas Waloyo kesetiaan kurban juga selalu sedih ya ya hanya kalau kurban juga ditaruh di sebelah sana ya yang sebelah sana joss gandos seperti itu teman-teman saya cukupkan sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh joss